Sahrul Gunawan ditolak dan diminta tak berharap oleh Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad beri tips. Beberapa waktu kebelakang ini, Sahrul Gunawan memang santer dijodoh-jodohkan dengan Ayu Ting Ting, sebab wakil Bupati Bandung itu dikabarkan sangat mengagumi Bunda Bilkis tersebut. Sayangnya, saat Sahrul Gunawan maju untuk mendekati Ayu Ting Ting, ia justru mendapat penolakan. Hal itu diakui sendiri oleh Sahrul Gunawan, bahkan ia juga menunjukkan cat penolakan tersebut. Raffi pernah bilang, Ayu gini, gini, dia gini, gini, masuk lagi kan, PDKT. Ditolak lagi, ujar Sahrul Gunawan dilansir dari Youtube TRANS 7 Oficial, Jumat, tanggal 7 Oktober tahun 2022. Mendengar cerita Sahrul, Raffi Ahmad yang menjadi host di acara itu pun ikut menimpali. Hahaha, lu aja yang caranya salah, balas Raffi Ahmad. Irfan Hakim yang juga memandu acara itu pun lantas meminta bukti penolakan Ayu. Dalam pesan yang dikirim Ayu itu, ia menjelaskan kalau posisinya memang belum ingin mencari pasangan untuk serius. Aak, maaf jangan terlalu berharap sama Ayu ya, Ayu lagi gak mikirin ke arah sana. Ayu gak enak sama Aak, bunyi chat tersebut. Sontak saja Raffi, Irfan hingga Tias Mirasi yang jadi bintang tamu ikut tertawa terbahak-bahak. Udah ya pemirsa jangan jodoh-jodohin lagi. Saya sudah ditolak, pokoknya referensi Raffi Mahzong, tutur Sahrul. Seolah ingin membuat Sahrul semangat lagi mengejar cintanya, Irfan Hakim lantas bertanya kepada Raffi tips jitu mendekati wanita, terutama dalam kasus ini Ayu Ting Ting. Harunya gimana sih V, ngedekatin Ayu harus gimana? Tanya Irfan Hakim kepada Raffi Ahmad. Ayah dua anak itu pun lantas memberikan tips untuk Sahrul mendekati Ayu Ting Ting. Ah, samperin ke rumahnya, jangan cuma chatting lah. Samperin ke rumahnya bicara langsung. Harusnya langsung ngomong ke ayah ibunya saya mau serius gitu, bongkar Raffi Ahmad. Oh kamu dulu gitu ya V, seloro Tias Mirasi. Menurut Raffi, cara itu akan ampuh karena Ayu sangat dekat dengan orang tuanya, terutama sang ayah yaitu ayah Rozak. Enggak lah, maksudnya kan biar nanti ayah ibunya bicara langsung sama anaknya. Udah tau kan Ayu mah anak ayah banget, jadi apa-apa cerita sama ayahnya, tandas Raffi Ahmad. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!